Pak Jokowi itu sedang melakukan dramaturgi. Jadi di depan dia ngomong apa, di belakangnya dia melakukan apa. Seseorang itu kalau sudah terlalu lama berkuasa, dia itu lupa. Lupa kepada asal-usul, lupa kepada janji, sampai-sampai lupa yang disebut dengan sangkan paraning dumadi. Orang Jawa itu berpikiran kekuasaan itu bukan akibat dari interaksi antara penguasa dengan rakyat, tapi ini berasal dari atas. Memang yang memilih Gibran untuk jadi cawapres itu rakyat, bukan enggak? Berapa APBN yang akan terkuras hanya untuk menggolkan sang putra sulung Jokowi untuk terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bukan mustahil apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi ini akan jauh lebih dasar dibandingkan yang dulu dilakukan oleh Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah pakar atau ilmuwan politik senior, Profesor Dr. Ikran Yusabakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya harus begini nih Prof, menandakan kita tetap semangat. Walaupun mendung demokrasi semakin membuat kita menjadi tidak menentu kira-kira seperti itu. Iya, mudah-mudahan kita harus mengembalikan demokrasi kerelnya yang semangat. Kerennya. Jadi netizen, Prof Ikran juga ini pernah menjabat sebagai duta besar di Tunisia. Betul. Berarti kalau menjabat duta besar di Tunisia, berarti teman akrabnya nih Pak Jokowi. Sohibnya nih, nggak mungkin diangkat jadi duta besar kalau nggak dekat nih dengan Jokowi. Oleh karena itu, sangat tepat nih kita berbicara dengan Prof Ikran pada hari ini. Prof, kemarin kita sudah menyaksikan putusan MK-MK yang memutuskan bahwa Anwar Usman bersalah melanggar etik. Dalam konteks ini, dia dijatuhi sanksi yang cukup berat menurut saya ya. Yaitu pemecatan dari Ketua MK, walaupun status hakimnya tidak dipecat. Oleh karena itu, kalau kita flash ke belakang, putusan yang dilakukan Anwar Usman ketika beliau menjadi Ketua MK, putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan Gibran, ini menjadi tidak legitimate, menyisahkan persoalan hukum yang luar biasa. Oleh karena dia menyisahkan persoalan hukum yang luar biasa, saya jadi khawatir, Prof. Jangan-jangan nanti demokrasi kita menjadi tersumbat. Kalau dia tersumbat, tidak ada salurannya, maka saya khawatir yang terjadi adalah parlemen jalanan. Silahkan, Prof Ikran, jelaskan. Apa yang bakalan terjadi? Itu waktu kita belajar sistem politik Indonesia ya. Jadi guru kami ya, termasuk gurunya EF Saifullah Fatah, atau teman-teman yang ambil ilmu hubungan internasional ataupun ilmu politik di UI, itu kan pasti pernah belajar dasar-dasar ilmu politik dari Ibu Miriam Budarjo. Dan salah satu guru kami juga itu adalah Bintan Saragi. Yang kemarin ya? Jadi kemarin menjadi anggota Mahkamah Kehormatan MK. Beliau itu guru saya ya, dan dia tahu tentang budaya Jawa juga. Oke. Karena beliau itu kan tinggal di daerah perkebunan, daerah perkebunan di Delhi sana. Walaupun beliau orang Sumatera ya? Walaupun dia orang Sumatera. Jangan salah, Pak Bintan itu lebih tahu tentang wayang dibandingkan saya. Oh. Makanya saya waktu itu malu, waktu saya lagi jalan-jalan di Bali, kemudian dia tanya, Karar, ini kenapa ada patung di sini di Bali? Ini bukannya patungnya sih, ini kamu gimana? Masa saya orang Batak lebih tahu tentang payang dibandingkan kamu? Oke. Jadi gini, jadi di dalam ilmu politik itu ya, terus terang ya, kita kan menginginkan supaya yang namanya parlemen itu berfungsi sebagaimana muptinya ya, maksudnya dia melakukan agregasi kepentingan, dan kemudian juga melakukan rekrutmen politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ketika misalnya aspirasi rakyat itu tersumbat ya, atau proses di dalam sistem politik itu antara tuntutan kemudian diproses, dan kemudian ada keluaran kebijakan politik, itu kemudian tersumbat ya, ada feedback kembali, itu pasti yang keluar adalah parlemen jalanan, NSP Anda katakan itu. Dan kalau sudah sampai ke parlemen jalanan, itu apalagi kemudian bukan cuma mahasiswa yang bergerak, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang membencengi kegiatan tersebut, ya bisa kita tahu sendirilah, yang terjadi adalah chaos. Dan ini yang tidak ingin saya lihat lagi di dalam sejarah politik Indonesia, sebab kalau ini terjadi ya, ini berarti Pak Jokowi itu akan menjadi, Presiden Indonesia yang keempat ya, yang tergusur sebagai akibat dari gonjang-ganjing politik, yang pertama Bung Karno yang ada demonstrasi besar, Pak Harto juga demonstrasi besar, kemudian Gus Dur ya, bukan demonstrasi besar, tapi gonjang-ganjing politik di dalam parlemen sendiri ya, di mana motornya itu adalah Amin Rais ya, dia yang menaikkan Gus Dur, dia pula yang jatuhkan Gus Dur, dan kalau ini terjadi lagi berarti ada empat Presiden Indonesia yang kemudian jatuh, apakah itu melalui demonstrasi ataupun melalui pemakzulan. Tentunya kita nggak mau lihat seperti itulah, kita kan inginnya tuh melihat supaya demokrasi yang sudah sampai ke tahap konsolidasi demokrasi, itu tinggal empat kali pemilu lagi, kita akan mencapai kepada yang disebut dengan kematangan berdemokrasi, jadi itu yang kita ingin capai, sebab kalau itu capai, kita nggak akan lagi banyak keluarin uang untuk kemudian kembali lagi, kembali lagi untuk kemudian menata demokrasi kita. Berarti kita udah di penghujung nih sebenarnya, makanya kita harus... Ya betul, jadi kebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan pemilu yang ke-6. Oke. Dalam sejarah reformasi ini pemilu yang ke-6, berarti ada, kalau kita lihat ini 2024 ya, 2029, 2034, 2039, kita udah mencapai yang disebut dengan mature demokrasi. Jadi itu, kalau itu... Kematangan ya? Betul, kematangan ya, termasuk juga generasi mudanya ya. Nah kalau kita lihat, maaf kata ya, saya harus berterus terang, sebagian kecil mungkin ya, dari generasi muda ini, boleh dikatakan pemahaman mereka ya, pemahaman mereka tentang politik itu, atau literasi politiknya dengan istilah modern sekarang kan, disebut literasi politiknya itu rendah sekali ya. Oke. Saya beri contoh misalnya, ketika saya diwajari oleh Kompas, mengenai persoalan ini ya, bagaimana dia masuk melalui MK dan sebagainya. Itu ada satu kritik yang buat saya agak aneh. Dia bilang, Gibran itu kan bukan anak kecil, udah dewasa. Dia bisa mengambil jalannya sendiri, kenapa pakai diatur-atur. Itu berarti anak muda Indonesia tidak bisa mengerti antara urusan pribadi, ya, urusan keluarga, dengan urusan bangsa dan negara ya. Sebab masalahnya, penunjukan atau pemilihan Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Arbowo itu, itu sebetulnya tidak akan banyak masalah, kalau dia menunggu 5 tahun lagi, ya. Maksud saya, kenapa saya bilang nggak akan masalah, karena pada saat itu dia sudah berusia 40 tahun lebih, ya. Kalau sekarang 35, ya berarti 40 tahun persis lah ya. Atau kalau sekarang 36, ya 41 tahun. Jadi, tidak akan lagi tersandung pada aturan di dalam Undang-Undang Pemilu itu, ya, mengharuskan seorang calon presiden atau wakil presiden itu berusia 40 tahun. Tapi, apa yang terjadi, Anda tahu, ya. Dilakukanlah rekayasa-rekayasa hukum, ya. Kemudian Pak Jokowi sebelumnya melakukan rekayasa politik, ya. Baik itu tentang apa istilahnya itu. Cawi-cawinya itu banyak, ya. Oke. Yang pertama kan mengenai organisasi kemasyarakatan, ya. Oke. Itu yang kemudian menjadi pendukung dia. Misalnya yang Jokowi Mania, Jokowi whatever. Relawan. 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 Itu kalau dalam politik itu dianggap itu kelompok-kelompok pressure group atau kelompok kepentingan. Dia membina relawannya. Betul. Membina relawan. Cuma kalau dulu kan relawan itu benar-benar nothing to do with jabatan, nothing to do with money, ya. Benar-benar rela. Tapi kalau sekarang ini tampaknya sebagian relawan itu memang menginginkan jabatannya. Apalagi salah seorang relawan Jokowi kan baru saja diangkat menjadi menteri, misalnya, kan. Jadi itu yang kemudian mungkin mereka melihat, oh bisa juga ya orang dari relawan bukan anggota parpol bisa jadi menteri. Jadi seperti itu. Jadi Anda tahu di depan relawan itu kan pertama kali yang saya lihat ketika saya sudah pulang ke Indonesia ya itu langsung dia mengatakan tapi tunggu jangan ojo kesusu ojo kerusa-gerusu tunggu walaupun salah seorang calonnya ada di sini waktu itu memang Mas Ganjar ada di situ kan. Jadi saya seperti itulah. Atau kemudian dia juga bilang ya si rambut putih apa namanya yang menjadi calon orang pikir itu Ganjar padahal dia juga mengatakan bahwa bukan Ganjar yang dimaksud Pak Jokowi tapi itu adalah Pak Bas ya Pak Bas Putih sebagai karena rambut udah putih juga betul sama-sama putihnya sama-sama keriputnya sama-sama memikirkan rakyatnya karena sebagai Menteri PBPR itu kan dia tulang punggung utama dari kabinet Indonesia maju ini ya khususnya di dalam pembangunan infrastruktur sementara kalau Mas Ganjar ini kan memang orang politik ya kader PDIP dan dia sudah makan asam garam politik begitu lama makanya dia tentunya elektabilitasnya lebih baik Prof Iqrat kemarin ada yang menarik di depan Golkar tiba-tiba Pak Jokowi berpidato dia bilang sudah lah hentikan ini drama-drama politik ya hentikan semua ini drama-drama politik karena ini tidak membuat masyarakat cerdas ya tapi kemudian kemarin setelah saya wawancara Andi Wijayanto mantan Gubernur Remanas dia bilang sebenarnya yang sutradara drama itu adalah Pak Jokowi sendiri jadi kalau drama ini berhenti apa enggak itu tergantung daripada Pak Jokowi situasi sekarang apakah itu saya setuju saya setuju dengan pendapat dari teman saya yang juga pernah menjadi bos saya Andi Wijayanto jadi kenapa saya setuju karena memang sepertinya Pak Jokowi itu sedang melakukan dramaturgi 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 ya jadi di depan dia ngomong apa di belakang dia melakukan apa beda saya beri contoh misalnya beliau mengatakan bahwa saya mendukung tiga calon presiden dan wakil presiden kemudian saya tidak akan ikut campur di dalam persoalan itu tapi kita tahu ya apa yang terjadi di Janyar Bali apa yang terjadi juga di berbagai wilayah Indonesia karena ada data yang saya lihat ya rupanya persoalan Bali dicabut itu bukan cuma terjadi di Bali di beberapa daerah juga terjadi bukan cuma untuk pasangan Ganjar dan Mahfud MD tapi juga termasuk untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhemmin Iskandar jadi ya itulah yang terjadi ya itu gak ini contoh aja dan kalau kita kembali ke pertanyaan Anda tadi ya sutradara ya jadi beliau itu bukan belum jadi sutradara dia udah bikin dulu senarionya dan senarionya menurut saya tidak seperti yang dikatakan Masinton Masinton itu yang mengatakan bahwa ini diawali dengan keputusan MK enggak kalau buat saya jauh lebih 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 jauh daripada itu ya malah menurut saya udah terjadi pada 2020 ya jadi sudah dimulai disitu ya sudah dimulai disitu ketika kemudian dia meminta Mbak Mega untuk kemudian mengizinkan anaknya menjadi calon wali kota di Surakarta dan Anda tahu disitu banyak sekali kadar kadar PDIP yang seharusnya bisa bukan cuma nah itu kadar PDIP yang udah matang yang udah siap tiba-tiba harus diganjikan oleh Gibran dan Anda tahu Gibran enggak punya saingan enggak punya saingan dia benar ya ada tiga calon dan tiga-tiganya itu calon independen dan kemudian yang dua tidak lolos administratif akhirnya yang lolos cuma satu dan jangan sampai itu Gibran itu menghadapi kotak kosong ya apa dulu namanya perlumbung kosong atau kotak kosong ya itu nah kalau itu terjadi katanya nanti kan akan apa membuat legitimasi persoalan legitimasi persoalan kegaduhan di Surakarta lah makanya kemudian diciptalkan lah lawan itu lawan yang kemudian dicarikan kartu fotokopi KTP-nya kemudian ditambahkan lagi kemudian dan anda jangan lupa itu KPUD juga dituduh ada juga yang bermain di situ dikondisikan ya anda baca aja lah tiato.id itu e-book-e-book tentang dinasti politik Jokowi itu itu disitu sangat benar-benar terbuka jadi berarti kalau menurut prop Ikhra kalau tadi prop Ikhra katakan Jokowi ini sebagai sutradara kemudian penulis skenario nya berarti dia termasuk watak dong kalau main watak ya sudah itu yang saya sudah berapa kali ngomong di berbagai interview bahwa beliau itu aktor watak tapi bukan aktor film tapi benar-benar aktor politik watak saya beri contoh misalnya kan anda tahu dalam proses bagaimana penggabungan partai-partai politik itu ya yang tadinya sudah oke mau masuk dengan PDIP ada yang ngasih kembang berwarna mawar kuning dan merah ada juga kemudian membawa calon wakil presidennya untuk ganjar ya gitu kan tapi dalam waktu sekejap dia pindah dan mereka langsung bilang ini disuruh kok sama Pak Lurah kan gitu kan tapi kemudian akhirnya oh enggak kok enggak kok ini Pak Jokowi enggak ikut-ikut kok akhirnya kemudian presiden juga pidatu 16 Agustus ya 2023 itu di depan MPR dan DPR dan DPD itu anda tahu mereka dia mengatakan saya enggak ikut campur urusan itu itu urusan parpol dan jangan lupa saya masih percaya ucapan itu makanya ketika saya menulis di areaan kompas mengenai apa namanya itu akrobatik politik itu ya saya cuma cuma menulis bahwa ya Pak Jokowi jangan ada di dua kaki lah gitu kan karena satu kaki aja udah cukup kok saya bilang gitu kan dan waktu itu saya masih udah udah memberikan warning juga pada Gibran Gibran itu janganlah masuk ke dalam politik apalagi bergabung dengan Prabowo Sebianto ya karena kalau anda melakukan itu sama juga anda menggali lubang kubur anda sendiri anda bisa lihat di dalam tulisan saya yang berseri di area kompas ya nah jadi begitu Bung tapi kemudian kita lah tahu bukan drama politik aja drama hukum ya beliau mengatakan itu urusan di mahkamah konstitusi bukan urusan saya ketika beliau berada di Cina atau di itu anda masih masih punya lah rekamannya itu kemudian ini kalau jangan tanya saya tanya sama MK tapi begitu kemarin tadi malam ya begitu ketua mahkamah kehormatan MK itu membacakan antara lainnya misalnya kan bahwa ini ada first state of interest ada ada apanya itu conflict of interest tidak independent dan tidak profesional banyak lah kalau kita lihat kata tidak independent berarti ada intervensi kekuasaan yang masuk ke MK dan saya juga mendengar itu karena tadinya memang keputusan MK itu atau putusan MK itu tadinya kan 6 banding 3 6 menolak dan 3 yang menerima tapi kemudian pokoknya masih itu ayo coba di voting lagi voting lagi akhirnya kemudian muncullah yang 5 banding 4 gitu kan dan itulah yang membuat tragedi ya tragedi demokrasi buat saya keputusan MK itu bukan cuma tragedi demokrasi oke tapi ini memutar balik arah demokrasi ya yang tadinya udah tadi saya katakan itu mencapai titik demokrasi yang bukan cuma prosedural tapi konsolidasi demokrasi dia putar balik 180 derajat ke titik 0 sebelum 1998 jadi berarti kita kembali lagi ya setback ya oh iya iya jadi kalau dulu ya kalau dulu kan ini kan orang selalu mengatakan atau pes asing mengatakan little Soeharto oke nah sekarang banyak orang mengatakan Pak Jokowi itu bukan little Soeharto bigger than Soeharto kenapa demikian karena Soeharto tidak pernah mengajukan anaknya menjadi calon presiden Republik Indonesia ketika dia masih menjadi presiden Republik Indonesia jadi gini Bung kembali ke soalan dikit ya saya putar sedikit persoalan ini bukan cuma persoalan dinasti ansih oke orang Indonesia itu sebetulnya agak permisif mengenai hal itu agak permisif mengenai dinasti itu oke asal tidak melanggar hukum kan gitu oke tapi kalau ini kan benar-benar melanggar hukum ya memutar balikan apa namanya itu aturan-aturan hukum dan juga konstitusi negara melabrak ya melabrak gitu kan jadi itu yang makanya kemudian saya akhirnya juga menjadi orang yang marah juga seperti KTKRR Suharto ya karena kita dipertontonkan secara kasak mata kira-kira begitu ya betul betul jadi jadi janganlah anda lupa ya saya ini termasuk satu dari 19 penditi Lipi yang menandatangani penyataan keprihatinan yang kami kirimkan ke MPR ya agar MPR jangan lagi mengangkat Suharto untuk presiden yang pada tahun 1998 itu dan akhirnya itu anda tahu ya kalau Pak Harto nggak lengser mati saya Hermawan Selistio kemudian beberapa penditi muda Lipi di kerangkir dan waktu itu untungnya untungnya Suharto akhirnya jatuh dan untungnya lagi waktu itu kami memiliki seorang ketua Lipi Pak Sofian Saori yang benar-benar menjaga kami jadi punya integritas ya integritas tinggi jadi peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong sama Anda juga Pak Kim itu juga harus begitu ya kita boleh salah tapi nggak boleh berbohong pemimpin juga begitu ya begitu ya sekarang gini karena Anda tahu ya dalam ilmu politik ya otoritas seseorang otoritas seorang pemimpin itu adalah power based on legitimasi oke kalau kemudian Anda berbohong atau Anda nggak punya legitimasi seperti tadi pernyataan Anda pertama tadi ya kalau kemudian itu keputusan MK dianggap tidak legitimate oke bagaimana seseorang yang yang kemudian tetap maju menjadi calon wakil presiden itu akan menjadi bukan menjadi pemimpin yang punya otoritas karena otoritas itu adalah power based on legitimasi legitimasi apa namanya itu hukumnya jauh nggak ada apalagi nanti legitimasi politiknya dan presiden bisa mengatakan bahwa itu kan tergantung keputusan rakyat pertanyaan saya memang yang memilih Gibran untuk jadi cawapres itu rakyat kan nggak ya kemudian juga Anda lihat ya oh iya ini kadang-kadang anak muda itu soalnya ini oh saya nggak peduli itu sama partai saya dukung Jokowi karena ini personal ini hebat pertanyaan saya sama Anda Bung Abraham Samad Anda sebagai ahli hukum bisakah melalui undang-undang dan konstitusi negara kita seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden tanpa diusulkan oleh partai politik kalau Anda mau menjadi kepala daerah bisa tapi menjadi presiden tidak ini perdebatan saya lama juga dengan teman saya yang sekarang menjadi duta besar di salah satu negara bagian dari Uni Soviet Fajrul 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 Rahman Profi Krak ini kan menarik kalau kita lihat studi-studi tentang politik dinasti yang dilakukan di beberapa negara itu kan dia biasa melahirkan korupsi politik dinasti akan melahirkan korupsi melahirkan kekerasan dan lain-lain sebagainya dan ini merusak demokrasi mungkin seperti begitu ya sangat merusak demokrasi oleh karena itu kalau kita berbicara tadi dalam konteks setelah ada putusannya ada putusan MMK berarti kan tidak legitimate apa yang seharusnya dilakukan Pak Jokowi apakah dia harus katakan kepada anaknya Gibran bahwa eh sudah yuk berhenti jangan lanjutkan karena anda sudah tidak legitimate kalau presiden itu adalah seorang negarawan seorang yang mementingkan masa depan bangsa dan negara ini seseorang yang ingin mempertahankan jalannya demokrasi oke yang harus dia katakan adalah berhenti kamu jangan maju jangan lanjut ya tapi kalau kemudian dia adalah seorang politisi yang sudah sekali maju tidak mau mundur itu tentunya keputusannya akan lain kenapa demikian karena dia merasa dirinya sedang in power itu yang makanya kemudian saya tulis di harian media Indonesia ya bahwa dia sudah sampai ke tahap seperti yang dipikirkan oleh Louis ke-14 letas semua letas semua jadi negara itu adalah saya karena apa karena tidak ada yang berani menjadi oposan tidak ada yang berani yang memberikan masukan-masukan kepada beliau tidak ada yang berani kemudian memberikan pandangan-pandangan yang berbeda sama dia yang ada satu-satunya kata kunci yang dia pakai adalah tegak lurus tegak lurus ke presiden termasuk dulu mantan KSAD Dudung Abdurrahman juga begitu dia turun menjadi KSAD diganti saya tegak lurus dengan presiden Jokowi apapun nanti ditugaskan saya terima padahal di dalam konsep demokrasi itu bukan persoalan tegak lurus seorang eksekutif itu memang harus memiliki balanser ya balanser penyeimbang penyeimbangnya itu apa itu tadi ya partai politik tapi karena di Indonesia ini sebagian besar partai politik tidak mau menjadi oposisi ya makanya kemudian inilah yang terjadi ya kemudian dia menjadi seorang yang sendirian kenapa demikian karena saya menurut saya berarti teman-teman di One Team Press juga tidak ada yang berani memberikan nasihat apa yang apa yang terjadi dia menjadi seorang yang kesepian ditampuk kekuasaan dia yang masuk itu kemudian apa bisikan-bisikan mungkin bisikan dari setan ini yang kita tidak inginkan jadi berarti proyekra ini intinya masalah hasrat kekuasaan betul oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi saya tertarik dengan tulisan prop ikra kalau kita bicara mengenai hasrat kekuasaan tulisannya itu kuasa memanggul lupa sepertinya kalau saya baca-baca tulisan itu mencoba menarik benang dari ajaran jawa kuno ya tentang politik kekuasaan saya salah tolong diluruskan saya coba membandingkan dengan politik kekuasaan modern saya ingin menyetir sedikit kalau politik kekuasaan modern ada pepatah yang paling indah menurut saya yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln bukan Abraham Samad kalau Anda ingin menguji seseorang maka berikanlah dia kekuasaan silahkan proyekra sampaikan ini masalah kuasa kalau kita lihat dari sisi itu berarti tidak ada perbedaan antara konsep kekuasaan Jawa dengan konsep kekuasaan modern dalam artian itu masalah lupa karena di dalam konsep kekuasaan Jawa juga demikian seseorang itu kalau sudah terlalu lama berkuasa dia itu lupa lupa pada teman lupa kepada asal usul lupa kepada janji lupa kemudian dia itu dulunya siapa sampai lupa yang disebut dengan sangkan paraning dumadi itu bisa diartikan misalnya inalillahi wahina elahi roji iun anda itu berasal dari mana dan akan kembali kemana tapi juga bisa diartikan bahwa semuanya itu tergantung kepada yang di atas anda harus ingat bahwa anda itu menjadi seseorang itu atau memiliki jabatan itu karena ada inian dari Tuhan dan anda tahu kekuasaan Jawa itu yang kalau konsep yang saya baca dari Ben Anderson kekuasaan orang Jawa itu berpikiran kekuasaan itu bukan akibat dari interaksi antara penguasa dengan rakyat itu berarti pemilu misalnya atau anda juga mendapatkan legitimasi dari rakyat tapi ini berasal dari atas baik itu ilham atau pulung wangsit wangsit dan sebagainya dan kekuasaan itu bulat tidak terbagi-bagi otoritas otoritinya itu bulat makanya tidak ada terias politika dalam kekuasaan Jawa tidak ada matahari pembar tidak ada matahari kembar dalam kekuasaan Jawa jadi kekuasaan Jawa itu utuh bulat tidak terbagi-bagi bagaimana dengan kekuasaan modern itu tadi saya katakan ada interaksi sosial memilih kemudian ada kontrak sosial do kontrak sosial yang dulu jaman Montesky dan Russo itu kan pada intinya oke saya akan terima anda sebagai penguasa tapi anda juga harus menjadikan kami itu sebagai manusia yang kemudian punya derajat lebih tinggi ada keadilan ada kesetaraan dan sebagainya dan sebagainya anda jangan lupa loh ya itu kalau anda baca declarations of independence Amerika Serikat itu dibahit kedua dikatakan we hold this route to be self evidence that all men are created equal that they are endowed by their creator creator itu Tuhan berarti with virtue in alienable rights among this rights are life liberty and pursuit of happiness kalau misalnya anda tidak memberikan kami kebebasan untuk hidup hak untuk hidup hak untuk bebas hak untuk mencari kebahagiaan itu berarti ini ada satu persoalan besar makanya ketika Louis ke-14 itu mengatakan bahwa negara itu adalah saya itulah yang menjadi pemicu dari revolusi Perancis pada saat itu dengan anda tahu kan liberty egalite dan fraternite jadi itulah konsep-konsep yang tadi anda katakan kestaraan jadi kita ini bebas kemudian setara dan ada persaudaraan nah kalau kemudian di dalam anda tahu di dalam kekuasaan Jawa mana ada persaudaraan antara penguasa dengan yang yang dikuasai atau kita kita bersaudara dalam kataan kestaraan atau enggak karena kan kalau namanya dinasi udah pasti enggak setara ya saya juga enggak percaya itu apalagi anak-anak muda yang literasi politiknya itu kurang ini kesempatan anak muda saya tanya memangnya kalau lu bukan anak presiden lu bisa hari ini lu jadi anggota misalnya PSI dua hari kemudian lu bisa jadi ketua umum partai atau hari ini lu masuk Golkar kemudian dua hari kemudian lu bisa menjadi calon makyo presiden apakah itu setara bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi seluruh anak-anak muda Indonesia yang memiliki kapasitas yang sama lah gitu kan kan enggak apa itu artinya berarti ada privilege yang boleh dikatakan sangat luar biasa mengapa ini juga bisa lolos di makamah konstitusi kan itu tadi ada nepotisme di situ ya ada power di situ yang emang intervensi dan kemudian juga ada juga berbagai channel-channel politik dan juga kekuasaan di situ yang kemudian akhirnya mengeluarkan putusan MK yang nomor 90 itu ini belum berhenti loh Bung iya karena kenapa saya bilang belum berhenti beliau juga pasti akan berusaha karena ini sudah sampai ke titik tadi ya anda bilang ini illegitimate iya legitimasinya dipertanyakan ini pokoknya kita masuk aja nanti pemilu siapa yang akan melarang anda tahu bukan mustahil lagi-lagi saya katakan bukan mustahil apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akan jauh lebih dasar dibandingkan yang dulu dilakukan oleh Pak Harto apa yang saya ingin saya katakan ini nanti polisi tentara ASN ASN gubernur bupati kemudian dari tentara ini khususnya angkatan darat karena mereka lah yang punya teritori nanti ada Kodam Korem Kodim Babinsa ya Babinsa itu kemudian dari dari sisi polisi ya itu kan juga ada Kapolda kemudian Polres kemudian Polsek kemudian Babin Gantip Mas Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban di bawah nah kalau kita sudah bertarung seperti ini karena Pak Jokowi ini sudah tidak lagi dalam posisi yang walaupun beliau mengatakan kita ini bersaudara itu kalau memang kita bersaudara berarti tadi saya katakan kita setara dong berarti ini bisa win-win solution tampaknya enggak maksud saya kalau ini win-win solution harusnya yang impian Anda tadi bahwa beliau itu cukup aware Eling dalam bahasa Eling ingat berarti dia bisa menghentikan kasus ini karena nanti ini bisa melarang anaknya bisa menghentikan anaknya dan berhenti untuk kemudian merestui dan berdoa untuk dia karena ini bukan cuma demi masa depan bangsa dan negara tapi juga demi martabat keluarga Jokowi kenapa kalau nanti terus berlangsung saya yakin kekuasaan bisa saja diraih tapi tanpa martabat kekuasaan bisa ada diraih tapi tanpa legitimasi kenapa karena nanti dia akan bisa aja menggunakan tadi saya katakan alat-alat kekuasaan tapi jangan Anda lupa he is not a military or police commander he is not an intelligence commander apa yang saya ingin katakan disini itu dia pikir bahwa dia bisa menggunakan alat-alat kekuasaan itu sebetulnya hanyalah suatu pikiran yang semu bahkan kadang-kadang suatu pikiran yang utopis kenapa demikian karena dia tidak berada langsung menjadi saya beri contoh kepala staf angkatan darat dia bukan juga panglima TNI dia bukan juga kapori kenapa saya beri mengatakan demikian karena Anda tahu apa yang terjadi pada 1998 Pak Harto itu berkuasa 32 tahun membina kemudian juga menguasai semua aparatur negara baik sipil dan militer bahkan sampai apa namanya itu majelis ulama Indonesia KNPI Karangtaruna kemudian berbagai organisasi organisasi kayak Dharma Wanita Dharma Pertiwi Persit Kartika Tandakirana semualah jala senasri atau kemudian juga semua dikuasa macam-macam ada sebut aja tapi sekali rakyat itu kemudian bergerak apakah kemudian orang-orang ini akan kemudian berada di bawah suwarto enggak akhirnya mereka akan berpikir ini masa depan negara ini masa depan rakyat ini masa depan anak-anak bangsa kita ini masa depan apa namanya itu demokrasi kita dan sebagainya pastinya mereka akan lebih memilih lebih baik mereka bersatu dengan rakyat ketimbang bersatu dengan penguasa yang kelihatannya sudah berada di ambang orang yang tidak lagi bisa berpikir secara jernih tidak lagi bisa melihat persoalan ini secara jernih tidak lagi bisa mendengar omongan-omongan orang dan sebagainya dan sebagainya jadi apa yang saya katakan disini bukan mustahil terjadi pembangkangan pembangkangan baik itu di TNI Polri Intelligent untuk tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan karena biar bagaimanapun tentara kita ini mudah-mudahan Polisi Intelligent ASN sadar bahwa Anda mendapatkan gaji dan juga tunjangan dari pajak rakyat Anda mendapatkan gaji dan juga tunjangan dari pendapatan negara non-pajak Anda mendapatkan gaji dan sebagainya fasilitas itu termasuk juga persenjataan dan alat komunikasi dari mana itu dari uang misalnya ekstrasi penjualan sumber daya alam dan sebagainya dan sebagainya bukan dari kantong seorang penguasa yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini ya jadi kesadaran itu mudah-mudahan bisa membawa aparat-aparat kita yang diduga bukan malah patut diduga itu akan menjadi apa namanya itu alat bagi pemenangan apa istilahnya itu Gibran ini ya berarti kalau begitu Prop Iqra melihat kalau misalnya ini tetap dipaksakan seperti tadi analisa Prop Iqra ini akan membawa rakyat akan meledak lagi ya kalau buat saya iya ya walaupun terus nang saya tidak inginkan saya inginkan sebaiknya rakyat Indonesia kalau memang ini benar-benar dia tetap ngotot ya tidak ada itu win-win solution itu berarti zero sum game dan Anda tahu kalau dalam bahasa tentara itu kan whether I kill you or you kill me jadi jadi apa istilahnya itu to kill or to be killed kalau sudah sampai itu bahaya sekali ya dan kalau saya masih terus berkeinginan kalau memang Presiden Jokowi tetap ngotot anaknya harus terpilih menjadi Wakil Presiden kita harus juga memperkuat rakyat ya dengan tadi saya katakan supaya literasi politik mereka juga makin baik ya apa bahayanya dari dinasi politik yang masuk dengan cara-cara yang melanggar hukum ini kemudian kita juga harus mendidik para pemantau ya independen ya kita harus juga membuat rakyat itu tanpa dibayar mau menjadi saksi di TPS ya kenapa demikian saya ngomong begini bukan bohong ya karena kita tahu bukan mustahil yang jadi sasaran Pak Jokowi itu bukan cuma Gibran yang harus menjadi terpilih menjadi calon Wakil Presiden tapi juga sang anak yang paling busu ya Keesang Keesang yang sekarang udah apa itu udah dijadikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan dia kan diharapkan bisa masuk Parlemen dan diharapkan kalau bisa dia bisa menyumbang antara 9 sampai 10 persen suara ke Prabowo Gibran dan bagaimana caranya pastinya dia juga akan punya berbagai program-program ya menggunakan uang entah uang negara atau PBN entah uang dari konglomerat ya untuk kemudian bisa mengimbangi yang dulu yang dulu juga dilakukan oleh salah satu calon presiden yaitu Ganjar ya misalnya membangun 15 rumah untuk orang atau merenovasi ribuan rumah di Jawa Tengah atau menjadikan anak-anak muda itu misalnya sekolah kejuruan ya tanpa bayar speser rupiah pun jadi hal-hal semacam ini yang harus kita juga tekankan supaya kabinet Indonesia bersatu harus juga memiliki cara berpikir yang sehat apa yang saya katakan sekarang kalau Anda lihat rupiah dalam dua hari terakhir ini naik naik dari USD tadi kan sudah mencapai 15.900 sekian sekarang itu dolar turun menjadi 15.500 sekian apa artinya pertanyaan saya itu ada intervensi Bank Indonesia nggak apa artinya itu itu berarti Bank Indonesia menggunakan devisa negara yang kita kumpulkan sedikit sedolar demi sedolar itu kemudian hanya untuk menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah dan Anda juga tahu ya kalau Anda baca juga informasi penting ya antara lain berapa triliun rupiah yang akan digunakan oleh negara untuk membeli beras dari Cina dari Kamboja dari Vietnam atau dari mana ya itu untuk kemudian yang akan dibagikan pada saat misalnya mulai mulai bulan Oktober November Desember dan katanya akan diperpanjang sampai Juni 2024 dikat-dekat Pilpres dibagikan apa yang saya katakan ini bukankah itu buying food jadi apakah itu bukan apa namanya money politik money politik money politik ya money politik kalau uang dari Anda sendiri sih no problem tapi kalau kemudian ini menggunakan dana APBN sementara dana APBN sebagian juga sudah terkuras untuk pembangunan ibu fatah negara Nusantara yang dia genjot supaya cepat selesai itu Anda bisa bayangkan berapa APBN yang akan terkuras hanya untuk menggolkan sang putera sulung Jokowi untuk terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia jadi saya cuma ingin mengajak Anda termasuk juga teman-teman di kabinet itu berpikir berpikir waras berpikir waras janganlah kemudian ini nafsu seorang presiden untuk menjadikan dinasti politiknya ini sukses kemudian dia menggunakan APBN untuk hal-hal tersebut termasuk juga untuk membiayai tadi saya katakan TNI kemudian polisi intelijen dan sebagainya itu kan dananya dari mana pasti juga dana APBN yang akan keluar juga nah kalau itu sudah terjadi how much money we spend berapa uang akan dikeluarkan oleh negara hanya untuk menggolokan salah satu pasangan calon yang sudah jelas-jelas secara hukum itu illegitimate illegitimate begitu oke Bu Ikhra kalau saya lihat ini tadi ngeri banget penjelasan Bu Ikhra berarti ini sedang terjadi pelangganan dinasti politik apalagi mempersiapkan anaknya yang paling bungsu keseng ya tadi seperti yang tadi Prof Ikhra katakan oleh karena itu saya coba membayangkan apa yang dilakukan Joko ini sama dengan praktek apa ya raja-raja kecil di Jawa kira-kira seperti itu ya dia mempraktekkan kekuasaan seperti itu bukan seperti presiden dalam iklim demokrasi sebetulnya ya intuisi saya itu sudah seperti yang Anda katakan ketika dia merayakan pernikahan Kaisang oke di Solo dia menggunakan keraton keraton mangkunegaran atau apa yang saya katakan disitu ya Pak Jokowi yang dalam pikiran saya 2014 itu kompanjenya adalah Jokowi adalah kita itu berarti kita itu gak beda dengan beliau sebagai calon presiden sekarang kita adalah egaliter egaliter ini sama sama rata sama rata egaliter kemudian masih ada persaudaraan disitu tiba-tiba dia mengawinkan anaknya dengan prosesi yang menurut saya menggunakan istana wah saya bilang ini yang tadinya dia mencitrakan dirinya sebagai rakyat tiba-tiba dia mencitrakan dirinya sebagai penguasa dalam artian Raja Jawa dulu oke jadi itu bung sebenarnya saya udah berpikiran kesitu tadinya ya makanya kemudian waktu selesai oh masa sih benar dia mau ngajuin anaknya jadi dinasti membangun dinasti gitu ya dan anda jangan lupa nanti itu PSI juga gak berhenti disitu kalau proyek Gibran ini berhasil ya kalau proyek tadi PSI akan bisa mendapatkan 9,6 atau sampai 10% suara ya bukan mustahil pada pilkada serentak bulan November atau dimajukan bulan September yang akan Kaisang ini bisa saja diajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta oke demikian juga kan Bobi juga bisa saja diajukan menjadi calon gubernur Sumatera Utara oke kalau begitu propikra ini kan sangat memperhatinkan ya ketika semua tersumbat yang kita harapkan ada dorongan yang kuat dari masyarakat tapi tentunya kita ingin dengan cara-cara yang lebih konsisional seperti begitu ya tapi kalau misalnya ini tidak bisa terjadi maka yang kita dolong adalah cara-cara yang konsisional lewat parlemen saya coba berkaca sedikit ke negara lain negara Amerika dia pernah punya peristiwa ada yang disebut Rose Garden Campaign kemudian ada peristiwa Watergate yang membuat Nixon harus mengundurkan diri sebelum dimaksudkan apakah yang dilakukan Pak Jokowi ini bisa mengilustrasi kita kejadian-kejadian yang terjadi di Amerika kalau ada wartawan yang berani melakukan investigative reporting bukan mustahil akan terjadi Anda tahu Watergate Watergate itu kan Nixon memerintahkan penyusupanan penyadapan di kantor Demokrat betul di kantor Partai Demokrat dan akhirnya ada dua wartawan New York Times Bob Woodward sama siapa saya lupa saya nonton itu filmnya jadi saya nonton itu All the President dan Anda tahu waktu saya nonton film itu di salah satu gedung bioskop di bilangan Senin itu yang nonton membludak karena dia pikir ini film menarik nih All the President ah betul ternyata bukan ternyata isinya itu adalah ngomong terus dan dari dari awal yang saya bilang tadi penuh itu sampai film itu berakhir itu tinggal sekitar 10% penonton yang ada di gedung bioskop itu kenapa demikian ya tadi itu satu persatu keluar rupanya nih banyak omongnya dan Anda tahu dia kan ngomongnya dalam bahasa Inggris bukan dikabing kalau kita lihat peristiwa itu kalau Watergate itu kan Nixon terus kemudian kalau kita lihat Rose Garden campaign itu Gerald Ford khususnya ini kan dua-duanya hampir dimaksurkan kan betul apakah kejadian-kejadian itu tidak mencerminkan situasi Indonesia sekarang ini Portika pertanyaan saya apakah kemudian partai-partai politik itu kemudian berani dan menyatu untuk kemudian mengatakan enough is enough presiden sama ketika mereka berhadapan dengan Gus Dur karena Anda tahu ya Gus Dur itu kan didukung oleh mayoritas partai yang kemudian bergabung di dalam poros tengah itu tapi mereka pula yang kemudian bersatu kembali untuk kemudian memakzulkan Gus Dur jadi lagi-lagi kalau memang pimpinan-pimpinan partai tidak terkerangkeng tidak tersandera dengan kasus-kasus hukum dan mereka bisa berjiwa kenegarawanan untuk menyelamatkan negeri ini bukan mustahil bisa saja itu terjadi apalagi ini akan jauh lebih mudah karena harus melalui mahkamah konstitusi yang tidak ada lagi orangnya Jokowi disitu maksudnya dia ada disitu tapi sudah tidak bisa lagi untuk memutuskan hal-hal yang terkait dengan nepotisme itu oke tapi secara politik apakah itu dibolehkan dan itu memang harus dilakukan Probe Kera tergantung dari kasusnya berat atau enggak kalau Probe Kera lihat tadi kan kita sudah tahu ini apa yang terjadi selama ini ada cawe-cawe langsung ada penggunaan aparat kemudian ada dinasti politik karena kalau kita lihat kan ada tab MPR nomor 2 yang belum dicabut sampai sekarang ini tentang penyelenggaran negara yang bebas korupsi dan ada undang-undangnya juga kan? undang-undang 28 tahun 1999 itu mengatur itu semua ini kan berarti sebetulnya itu yang bisa dipakai itu seperti juga yang diungkapkan oleh EF waktu wawancara dengan Anda waktu berdialur dengan Anda itu yang dipakai bahwa itu ada loh asal baik itu tab MPR maupun undang-undang itu dan sekarang melalui MK-MK apa yang dituduhkan itu terbukti oke bahwa dia menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan itu berarti masuk ke dalam konsep yang kita sebut sebagai nepotisme tadi oke dan kalau kita masih mengacu pada undang-undang itu ya walaupun presiden selama ini membantah bahwa saya tidak cawe-cawe saya tidak tahu menahu soal itu tapi yang jelas kemarin di dalam pengumuman MK-MK jelas bahwa sudah pasti ada hubungan ada dialog ada intervensi makanya kemudian ada kata independensi dari ketua MK itu juga dipertanyakan jadi itu bisa saya masuk cuma lagi-lagi apakah fraksi-fraksi di DPR itu mau menyatu dan kemudian memasukkan itu ke MK dan kemudian MK juga menyetujui hal itu dan kemudian masuk ke MPR dan kemudian akhirnya keluarlah pemakzulan itu walaupun tadi saya katakan saya tidak mau sampai ke situ karena buat saya biaya politiknya juga terlalu mahal untuk menyembuhkan luka-luka konflik di pada tataran elit dan juga masa ini begitu jadi kita berharap Pak Jokowi sendiri yang menghentikan ya supaya ini smooth ya tidak terjadi gonjang-ganjing oleh karena itu yang terakhir Prop Ikrak kalau Prop Ikrak lihat berarti memang Pak Jokowi ini terinspirasi dengan politik kekuasaan Jawa ya dalam memerintah Indonesia ya kalau saya lihat seperti itu ya dan kenapa dia juga apa itu tetap gurusa-gurusu tetap cawe-cawe ya karena dia selalu berpandangan kalau kita lihat ya Pak SBY tidak berhasil menjadikan AHY sebagai gubernur DKI karena he was not in power anymore jadi dia ingin supaya ini harus terjadi pada saat saya in power dimana saya punya kekuasaan eksekutif saya juga kemudian punya kekuasaan yang boleh dikatakan itu merasuk ke semua jajaran baik di pusat maupun ke daerah ya dan kemudian dia berasa bahwa tadi saya katakan dia bisa menggunakan kekuasaannya itu untuk mempengaruhi bawahan dia untuk kemudian menuruti arahan dia eksekutif order dari dia untuk melaksanakan apa-apa yang dia inginkan nah itu tadi saya cuma bisa menghimbau ya bapak-bapak tentara Anda punya apa sumpah prajurit dan sabta marga dan polisi punya tri berata ya dan ASN juga punya ya apa namanya itu 7 kalau nggak salah korpri ya itu jadi please don't do it ya karena ini akan bukan cuma persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 aja ini bukan cuma politik sesaat 5 tahunan tapi ini akan juga berpengaruh kepada anak cucu kita ya ke depan ya kenapa demikian ya karena uang akan banyak terserap hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon siapa itu saya nggak perlu menyebutkan Anda tahu lah apa yang dimaksudkannya udah pasti ada anaknya presiden di situ si Gibran ya jadi kalau itu terjadi Anda tahu ya berapa serapan nanti di dalam biaya pemilu itu ya yang berasal dari APBN dan juga dari kumpulan-kumpulan uang oligarch uang-uang oligarch itu ya termasuk juga yang katanya Mady Supriyapma ya dari Singapura itu dari Institute of South Association tadi saya bilang udah ada tuh uang dari berbagai negara ngumpul katanya di Singapura yang tinggal di disalurkan aja oke terima kasih banyak Prof Ikhra atas informasi edukasi dan pencerahnya mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Prof Ikhra ini bisa membawa masyarakat rakyat tercerahkan agar bisa menuntun dirinya maupun menuntun pimpinan kita yang sedang sedikit tersesat agar kembali ke jalan yang benar ini bagian dari kita sebagai seorang muslim Amar Ma'ruf Nahimuka ke jalan yang benar ikhdinah syiratan mustakin sampai ketemu di Abraham Samad speak up